Halo Infeasible People Perkenalkan, nama saya Budi Nama lengkap saya si Budi dari Goa Hantu Buat yang belum tau, saya itu gak buta dari lahir ya Saya butanya otodidak Jadi 11 tahun yang lalu, saya itu belajar sendiri Gak ada yang ngajarin, tau-tau berhasil Pas sudah berhasil, gak bisa kembali Gak, jadi saya itu 11 tahun lalu itu mengalami kelainan mata genetik Kata dokter itu biasanya kejadiannya karena keturunan Tapi anehnya orang tuaku dua-duanya normal ya Semenjak tau hal itu, orang tuaku jadi sering berantem Karena bapakku mulai curiga sama mamaku Mamaku juga mulai curiga ya Sama dirinya sendiri Tapi setelah kejadian itu berlalu Sekarang mereka berdua sudah berdamai Dan mereka berdua sekarang sudah mulai curiga sama aku ya Jangan-jangan aku bukan anak mereka Dulu ya, sebelum aku buta Aku mikir kalau jadi orang buta itu akan sulit Ternyata setelah aku jalanin jadi orang buta itu gampang kok teman-teman Ya, semenjak buta aku jadi gampang sedih ya Ya, sedih banget teman-teman Saking sedihnya, pas pertama kali aku gak bisa melihat itu Sempet aku gak keluar kamar sampai 3 hari ya teman-teman Bukannya apa ya, bingung nyari pintunya Terus kesedihannya seorang-orang buta itu juga Keluarga aku sendiri jadi sering nuduh aku gitu Kalau di rumah, misalkan ada sesuatu yang jatuh Ya, jadi Yang paling aneh Waktu kakakku lagi nonton MotoGP Pas balapan, Marques jatuh Yang dituduh aku Padahal yang aku jatuhkan Rosi, bukan Marques Terus walaupun aku buta begini, Alhamdulillah aku sudah menikah ya teman-teman Sekarang kalian percaya kan, kalau cinta itu memang buta Jadi, aku dan istriku itu menikah istriku modelnya cinta Nah, akunya modelnya buta kan Bang Ajis, sudah nikah bang? Buta coba bang ya Terus juga Dengan kondisi buta begini Aku juga kuliah ya, di Samarinda aku kuliah Biasanya kalau aku pergi ke kampus Aku pakai Ojol Aku order sendiri Pas Ojolnya datang, Ojolnya bilang begini kan Mas Budi ya? Iya, saya bilang, ayo silahkan naik Pas saya naik, Ojolnya negor kan drivernya Mas, kenapa duduk di depan katanya Pindah mas, belakang Terus, sebagai orang buta yang profesional Saya itu punya kelebihan ya Pendengaran saya itu peka banget Jadi, kalau misalkan ada orang yang datang ke rumah saya Saya itu sudah tahu dari pertama orang itu membuka pagar Kalau bunyi pagarnya itu cetek Biasanya pelan, itu bapak saya yang buka Terus ada yang datang lagi, ceteng Itu agak keras, itu kakak saya Yang terakhir Joder Nah itu saya, nabrak pagar Keresahan orang buta itu ya Banyak banget ya Apalagi Semenjak aku menikah Bahkan dari sebelum aku menikah gitu Dari keluarga istriku dan Teman-teman istriku itu banyak yang nanya ke istriku Kamu gak malu gitu Mau nikah sama orang buta Itu kan pada normalnya Orang normal akan bertanya seperti itu Tapi di pihak keluarga dan teman-temanku juga punya pertanyaan yang sama Budi, kamu kan buta Kamu gak malu nikah sama orang yang normal Aku kan bingung gak, disini yang salah siapa ya? Yang buta apa yang normal? Yang buta ditanyain juga Terus Semenjak aku nikah juga Aku itu Gimana ya Suka Bingung gitu Sama kelakuan istriku Dari semenjak pacaran Istriku itu sudah tahu pasangannya buta Dia seneng banget ngajak aku ke bioskop Aku itu kesalnya bukannya apa ya Aku kan ke bioskop cuma Dengar ya Gak liat filmnya Harga tiketnya sama Itu masih penting ya Bioskop Yang lebih gila lagi Istriku itu besok Habis tampil dari sini Dia berencana ngajak aku ke Seaworld Ya Di Seaworld itu kan Ikannya kan Gak ada suaranya ya Harga tiketnya sama Sama yang bisa liat ikannya Ya Maksud istriku itu Ya kali kan orang buta Dia aja ke Seaworld Bayar tiket Ya kalau ikannya itu bisa ngobrol-ngobrol Gitu kan enak ya Ini kan ikannya diem gitu Kita sentuh tangan kita dimakan Kan pirana Kita sentuh lagi disengat Ubur-ubur Pokoknya Gak enak banget lah Punya istri yang aneh Kayak gitu Kalau tadi Bonner cerita dia dapat ultimate Karena dia pakai jalur orang dalam Aku juga ultimate teman-teman Lewat jalur disabilitas For your information Aku juara satu Liga Komunitas Dan dapat hadiah puluhan juta Semenjak aku juara Banyak orang yang mengira Uang hadiahnya aku pakai untuk operasi mata Enak aja Aku buta Bukan gobel Buta ini asetku teman-teman Jujur semenjak aku masuk suci Aku jadi takut sembuh ya Karena nanti aku jadi gak punya materi Susah juaranya Lagian juga Uang hadiahnya udah kepake Buat jalan-jalan ke Sea World Jadi Istriku yang tadi diwawancara Itu emang aneh Udah tau suaminya buta Begitu dapat uang Dia ngajakin aku ke Sea World Kalo aku diajak ke Dufan Kan masih mending ya Bisa denger suara orang teriak histeris Kalo di Sea World mau ngapain Mau dengerin ikan curhat Istriku enak Dia bisa liat ikan Nah aku disana Cuma bisa dengerin tim songnya Sea World doang Gini nih lagunya Ikan pari Menari riang Ubur-ubur Berenang-renang Di Youtube juga ada Belum lagi Pas disana temen-temen Istriku Nunjuk gitu Sayang di depan ada kura-kura Terus dia nunjuk lagi Disebelah sana Ada ikan piranha Itu tuh di atas ada Ada ikan pari Ya kan buat apa ke Sea World Disini juga bisa Istriku lupa Aku kan Daredevil Bukan Aquaman Terus semenjak aku punya uang Istriku makin ngelunjak Dia minta dibelikan makeup yang mahal-mahal Buat apa Percuma Aku kan gak ngeliat juga Tapi dia bilang Sayang ini makeupnya beda Khusus buat kamu Khusus buat aku Pas ku raba Set Beneran beda Makeupnya timbul kayak huruf braille Gak terasa juga ya teman-teman Suci sudah satu dekade Aku juga sudah Satu dekade Butanya Jadi sebelum Suci Season pertama mulai Aku sudah duluan buta Nah jadi waktu itu mungkin Kompas belum kepikiran Untuk bikin Suci Aku sudah kepikiran tuh Buat buta Visioner sekali kan Jadi Dari Seluruh komika Yang pernah ada Di Indonesia Aku belum pernah lihat mukanya Paling cuma denger suaranya Cuma Jing Abdel Komika yang pernah kulihat Dulu Karena aku sering nonton Serial komedi Abdel dan Temon Disitu aku suka banget tuh Jing Abdel Waktu lagi monyong Aku itu kesel banget ya Sama orang normal Yang suka ngatain Kalau butaku itu cuma gimmick Jadi Banyak banget orang normal Yang ngatain aku gimmick Salah satunya Bahkan Hampir seluruh peserta dari Suci X Mengatakan kalau butaku itu gimmick Pertanyaannya itu Orang mana yang gimmick Sampai 11 tahun Masa mereka bilang gini Budi Kamu buta itu cuma gimmick kan Biar kamu jadi juara kan Kalau itu cuma gimmick Aku buktikan ya teman-teman Mana teman-teman Suci X Aku ini Sebagai komika Suci X Yang dipilih itu adalah Komika yang berkualitas Bukan komika gimmick Pecamkan itu Alhamdulillah kena ya Di karantina Teman-teman yang lain Sibuk nulis materi Saya sibuk nyolokin mata Terus Semenjak masuk Suci Kompas TV Aku jadi suka Bacain komentar di Youtube Gak ngebaca sih Ngedengar Ngedengar Jadi komentar di Youtube itu Ngeri-ngeri ya Lebih ngeri daripada Komentar di juri Ke peserta Suci X Pernah aku baca gitu Komentarnya Waktu dipindah Liga Komunitas Ada yang komen Ih si Budi Juara Malah nangis Terus ngeluarin air mata juga lagi Ya kan orang buta juga orang ya Kalau nangis Pasti ngeluarin air mata dong Masa ngeluarin huruf braille Terus hurufnya dibaca Sama orang buta yang lain Tulisannya Hicks 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 Terus komentar yang lebih ngeri Ada yang komen gini Budi kan masuk Suci X Ntar di karantina Siapa yang mandiin Makein baju Celana Sepatu Ya kan Aku kan buta ya Bukan lumpuh gitu Maksudnya Kalau cuma mandi gitu kan Ambil air Masih hapal Terus juga Aku bisa ngelakuin itu sendiri Buktinya nulis materi aja Aku bisa teman-teman Bacanya yang gak bisa Terus di karantina Suci X Buat teman-teman yang belum tahu Kalau peserta lain itu Sekamar dengan peserta juga Kalau aku itu beda Aku sekamar dengan istri Dan satu bayi Jadi kalian bayangkan Kalau teman-teman yang lain Bisa kombut Dengan teman sekamarnya Aku kombut dengan bayi Sama istri Kombut sama bayi itu gak enaknya Kita baru set up Dia sudah ketawa Terus kombut sama istri Dia ngasih materi Materinya tebak-tebakan Padahal dia bukan orang Jepara Jadi semenjak ikut Suci Saya itu kesel banget ya Sama orang yang suka Ngasih pertanyaan Tapi pertanyaan itu Malah menyudutkan Kalau orang buta itu Seolah-olah lemah Emang lemah sih Tapi gak selemah itu juga kali Pertanyaannya gini Sepele banget Orang buta Gimana kalau Whatsappan Kan teknologi udah maju ya teman-teman Kalau ketimbang cuma ngebaca Yang ngebales Whatsapp itu bisa Kecuali ada yang nge-pub Nah Kalau ada yang nge-pub Itu baru harus nanya istri dulu Yang ini apa fotonya Mana yang nge-pub cewek lain Ya terus Kadang-kadang Orang normal itu selalu berpikir Hal-hal sepele itu Sulit dilakukan untuk Orang buta kayak aku Tapi Itu gak berlaku teman-teman Buat aku Karena aku itu di rumah Sering dianggap setara Dengan orang normal Bahkan diharapkan itu Lebih dari orang normal Karena pernah nih True story Bapakku waktu mau jalan Ban mobilnya bocor Dia minta tolong Aku yang gantiin bannya Karena bapakku sudah tua Tangannya tremor Tapi penglihatan bagus Sedangkan aku Tenagaku ada Tapi penglihatanku tremor Jadi dalam kasus ini Sangat diharapkan Kekompakan antara si buta Dan si orang tua Aku kesel banget ya Sama orang yang suka menganggap Kalau orang buta itu Sulit dapet cinta Ini gara-gara pepatah Cinta Pada pandangan pertama Gak bisa tuh aku Sama pepatah ini Karena pandangan pertama aku itu Burem Tapi dulu Sebelum menikah teman-teman Aku itu playboy Mantanku banyak Emang kayak Yono Sering ditolak cewek Yon-Yon Udah gak buta Jomblo Hidup lagi Mending buta Yon Ini bukan yang mau sombong ya Aku itu Setiap nembak cewek Selalu diterima Bukan karena apa Bukan cinta Tapi iba Lagian mereka gak bisa juga Nolak aku dengan kata-kata Budi kamu terlalu sempurna Buat aku Gak bisa tuh mereka Terus yang bikin aku Kesel juga Banyak yang bilang Cinta itu dari mata Turun ke hati Karena yang kurasa cinta itu Dari telinga Turun ke hati Karena aku sering jatuh cinta Cuma dari suara Jadi pernah dulu aku punya mantan Suaranya serak-serak basah Dalam pikiranku Pasti mukanya kayak Dewi Persik Pas temanku cerita Ternyata mukanya kayak Pokalis jamrut Ada pelangi di bola matamu Pelangi apaan? Orang burem Tapi alhamdulillah Walaupun aku buta begini Aku sudah menikah Pertama kali aku ketemu istriku Waktu dia jadi dosenku dulu Pertama kali banget Kami ketemu dia marahin aku Gara-gara aku pakai kaca mata hitam Di dalam kelasnya Pas ku jelasin Maap bu Saya ini buta Dia langsung salting Kan aneh banget salting sama orang buta Dia mau salting Mau salto Aku gak tau juga Tapi alhamdulillah Rumah tangga kami berjalan dengan harmonis Karena dia yakin banget Kalau aku gak akan ber Paling atau melirik Wanita lain Orang melirik dia aja sulit Ini terakhir Aku akan menyanyikan lagu cinta Untuk istriku Seperti mati lampu Ya sayang Seperti mati lampu Mintaku padamu Ya sayang Bagaimana Tiada Berlalu Ngomong-ngomong soal liburan Aku ini suka banget Sama balapan MotoGP Teman-teman Jadi dulu Waktu aku masih melihat Aku kepingin banget Liburan Sambil nonton MotoGP Di Malaysia Tapi Yang namanya nonton MotoGP itu Harus dengan penglihatan Yang sehat Karena kan motornya Kenceng-kenceng Pas lewat Jadi pas kita nonton langsung itu Kayak gini rasanya Ngeng Orang normal aja Harus ngikutin Seper sekian detik Bisa kelewatan Nah Aku gak mungkin Bisa maksain Kalau kondisiku kayak gini Aku tetap mau nonton MotoGP Lagi kesana Karena ntar kejadiannya kayak gini Pas motor lewat Ngeng Pembalapnya putar balik Salah Salah Tapi semenjak buta Aku jadi gak pingin Liburan ke Malaysia lagi Aku lebih kepingin Ke Singapura Teman-teman Bukan mau liburan Berobat Terus Ngomongin soal liburan Di suci ini Istriku kepingin banget ya Teman-teman Aku itu bisa juara Karena dia Kepingin Liburan ke Bali Pakai hadiahnya Kampret kan Suaminya masih bingung nih Mikir materi Dia sudah mikir liburan Ya Ya kalau hadiahnya uang Kalau hadiahnya mobil Emang dia mau gitu Ke Bali naik mobil Aku yang nyetirin Bukannya sampai ke Bali Kebalik gitu mobil Terus ngomong-ngomongin Soal pantai Aku pernah punya pengalaman Sama istriku Liburan ke pantai Emang aneh tuh Udah tau suami buta Dia aja ke pantai Jadi pas di pantai Yang bikin aku kesel itu Aku kelilipan pasir Itu kan pada ketawa kan Gak percaya ya Orang buta bisa juga kelilipan Yang namanya kelilipan itu Gak pandang bulu Mau orang buta Mau gak Tetap bisa Terus Waktu di pantai itu Istriku minta dibeliin es kelapa Teman-teman Sebagai suami yang baik Aku belikan es kelapa Pas aku bayar Penjualnya gak mau dibayar Katanya gak usah dibayar mas Tapi doain saya ya Dia minta didoakan Banyak rejeki Entah kenapa gitu ya Orang berpikir Orang buta itu Doanya akan dikabulkan Saya aja nih Udah 11 tahun Berdoa minta sembuh Belum dikabulkan Bisa-bisanya Dia baru kenal Minta didoakan Semenjak buta Aku sedih banget ya teman-teman Karena Aku sudah gak bisa Menikmati makanan Seperti dulu lagi Dulu semua makanan itu Terlihat enak Di mataku Tapi sekarang Semua makanan itu Terlihat sama Sama-sama gak terlihat Jadi kalau aku Pergi makan ke restoran Yang penting itu Rasanya teman-teman Karena bagi aku Tampilan makanan itu Udah gak penting Iya Sebab rasa Tak pernah bohong Kadang aku juga Kesian gitu Sama sepnya Di restoran Udah capek-capek Ngebuatin makanan itu Sedemikian rupa Bentuknya gitu kan Sampai cantik makanannya Pas dianterin Yang beli aku Itu kan pasti Kecewa banget sepnya Itu sama aja Kayak kita Capek-capek stand up Pake bahasa Indonesia Terus yang nonton itu Cuman Chris Terus Semenjak buta Aku sering ditanya Yang aneh-aneh ya Ada aja yang nanya Budi Selama kamu buta Pernah gak Waktu makan Kemasuk Kehidung Sudah jelas Gak pernah dong Kalo ke hidung Kalo ke mata Pernah Mana pas lagi Makan sate kan Makanya jadi begini Teman-teman Terus Aku itu Gak pernah pilih-pilih Soal makanan Teman-teman Yang penting Makanannya itu Gak ngeribetin aku Tapi pernah nih Istriku ngajakin aku Makan yang ribet Dia ngajakin aku Makan steak Di restoran Dulu sebelum buta Makan steak itu Biasa aja Tapi semenjak buta Itu jadi Penuh effort Teman-teman Jadi lebih ribet Kan harus pake Garpu Sama pisau Untuk motong dagingnya Belum lagi Harus ngarahin Garpunya Biar motong Dagingnya itu pas Soalnya kan bisa aja Garpunya yang kupotong Kan Mana waktu itu Sialnya Aku dapet daging yang alot Susah banget Motongnya Kayaknya lebih gampang Motong garpunya gitu kan Daripada dagingnya Akhirnya mau gak mau Aku makannya pake tangan Iya pake tangan gini Gue gigit Dagingnya Itu reaksi orang Pas ngeliat aku makan Yang gak tau Aku gak liat reaksinya Selain hobi makan di luar Istriku itu juga hobi masak ya Dan aku sering jadi Kelinci percobaannya Masakannya enak Tapi kadang-kadang Lebih sering gak enaknya sih Cuman aku gak mau ngomong itu Sama dia Karena takut dia marah Kecuali Dia sendiri yang duluan sadar Kadang dia bisa sadar Yang Masakanku hari ini Gak enak ya Nah Ini yang kutunggu-tunggu Istriku Kok bisa Kamu punya hobi masak Udah cukup yang Mataku yang rusak Jangan sampai Pencernaanku juga rusak Terus Kalau pergi makan Keluar bareng istriku itu ya Aku suka Was-was Karena dia itu Apa ya Kalau pesen makanan itu Suka random Kadang-kadang Kalau makanan gak enak Dia tiba-tiba Bisa Nuker makanan Di tengah-tengah kita makan Iya Mentang-mentang suaminya Gak tau kan Jadi pernah nih Aku makan ayam Pas di tengah-tengah makan Itu jelas-jelas tadinya ayam Berubah jadi bebek Terus pernah juga Pas lagi makan bakso langganan Aku hafal banget ya Isi bakso itu Satu porsi Ada empat bakso Sama satu tahu Pas aku sendok Baksonya cuman tiga Tahunya dua Udah gitu Satunya udah kegigit Iya Semenjak kejadian itu Aku jadi merasa Cukup Tahu Tanam dalam diri Tak usah kau ganggu Makananku lagi Ku tak mau lagi Tak mau lagi Sayang Disini pasti banyak yang takut Kalau ketemu setan Lemah ya Aku udah gak Bukannya berani Gak keliatan Tapi kalian tahu gak Kenapa setan itu Bisa keliatan menakutkan Itu karena ada Dua gabungan Antara Visual dan audio Yang seram Kalau salah satunya hilang Itu seramnya jadi nanggung Contoh nih Misalnya ada orang ketemu setan Terus setannya ketawa Itu jadi seram Karena ada visual Dan audio Yang jelas Aku gak bisa tuh Kayak gitu Karena aku cuma bisa Dengar audionya Jadi Misalnya aku denger Suara setan ketawa Aku gak lari Karena bisa aja kan Itu suara Bang Komeng Yang lagi ketawa Kalaupun itu suara setan Beneran Misalnya aku mau lari Udah pasti nabrak Yang ada bisa-bisa Aku jadi setan juga Pertanyaannya Kalau aku jadi setan Masih buta juga gak? Soalnya jadi orang buta aja Susah Apalagi jadi setan buta Ya semenjak buta Aku itu Udah tenang ya Karena hidupku itu Udah gak pernah lagi Berurusan sama yang namanya setan Soalnya juga Penampakan kan udah gak relate juga Sama aku Menurut KBBI Penampakan itu terdiri dari Kata dasar Tampak Yang artinya Kelihatan Udah jelas nih Buat aku kan gak kelihatan Tapi semenjak aku menikah Semuanya berubah ya Ketenanganku itu Jadi terusik Soalnya ternyata Istriku indigo Bisa ngeliat setan Mana aku Tahunya pas udah nikah Coba aku tahu Dari sebelum nikah Pasti aku tetap nikah Sama dia juga sih Soalnya cuma dia Yang mau sama aku Terus yang ngeselin Dari Kemampuan istriku Bisa melihat setan itu Setiap dia melihat setan Dia selalu cerita ke aku Detail banget Bentuk-bentuknya juga Diceritain Kan aku jadi ngebayangin Jadi pernah nih Waktu itu Dia ngeliat pocong Dia bilang sama aku Yang ada pocong Di dekat kita Kan aku jadi panik Soalnya aku gak bisa Liat pocongnya Tapi pocongnya bisa Liat aku Kan bisa aja pocongnya Ngedekat ke aku Gitu kan Tapi setelah aku pikir Ngapain aku panik Orang gak ngeliat juga Mau pocongnya diem Mau pocongnya loncat Mau pocongnya breakdance Kan aku gak tahu juga Yang ada malah Pocongnya bete Gara-gara aku cuekin Dari kejadian itu Aku mulai merasa terganggu ya Sama kemampuan istriku Yang bisa melihat setan Terus aku mau ngadu dong Sama mertuaku Harapanku kan dia bisa Negur istriku gitu Biar gak usah terlalu Ngebahas setan terus Tapi sialnya Ternyata mertuaku itu Indigo juga Bisa ngeliat setan juga Disitu harapanku pupus ya Soalnya mereka berdua sama Sama-sama bisa ngeliat setan kan Pernah nih Waktu mereka lagi Video call berdua Malam-malam Di tengah obrolan Istriku bilang Mah Di belakang mama Tadi ada bayangan yang lewat Padahal posisinya Mertuaku lagi sendirian Di rumah Terus mertuaku juga bilang Iya nak Tadi juga mama sempat liat Di belakang kamu Ada yang lewat Nah Aku kan jadi takut Yang mendengarnya percakapan ini Siapa nih yang lewat nih Di belakang istriku Kalau yang buta ada Gimana Bang Radit Udah bisa kan Mertua sama istriku Masuk paranormal experience-nya Bang Radit Sekian dari aku Terima kasih Aplausos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih